Kementerian BUMN, Pemprov DKI, PT KAI, dan juga PT MRT Jakarta berkomitmen untuk membangun sinergi transportasi yang lebih terintegrasi. Hal ini direalisasikan dalam bentuk rencana penataan stasiun terintegrasi antara Pemprov DKI dan juga PT MRT Jakarta. Penandatanganan ketiga pihak disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karyasumadi, dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Erick menyatakan, kesempatan ini adalah bagian dari arahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi. Ini harus jadi dan harus menjadi proyek percontohan, apalagi nanti dengan pembangunan ibu kota baru dan kota-kota lain itu harus ditingkatkan secara servis ataupun tadi yang dinamakan sinergi moda transportasinya untuk serve the public. Dan saya rasa ini sebuah kehormatan Pak Gup buat saya, Pak Gup hadir di sini, Pak Menteri hadir di sini, dan insya Allah kami di Kementerian BUMN akan terus push KPI-KPI kami. Ini bukan karena buat kepentingan pribadi atau kementerian, tapi ini bagian dari visi dari Presiden sendiri, dan kita semua ini kebetulan pembantunya, jadi harus melaksanakan visi tersebut. Dan yang terpenting juga yang tadi Pak Gup, Pak Menteri juga sampaikan, ada add value-nya kepada masyarakat. Ini yang kita harus pastikan kenapa KPI ini harus terjadi. Dalam kesempatan ini, pihak PT KAI, MRT Jakarta, dan Pemprov DKI sepakat untuk berkolaborasi lewat perusahaan patungan yang dinamakan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Nantinya, perusahaan ini akan mengelola empat stasiun, yaitu stasiun Tanah Abang, stasiun Juanda, stasiun Pasar Senen, dan stasiun Sudirman pada fase 1. Kedepan, integrasi juga akan meliputi pengelolaan dan penataan 72 stasiun, termasuk kereta bandara dan komuter lain. Sekarang kita bersama-sama menyaksikan shareholder agreement, yang ini menandai lahirnya sebuah GV yang kita beri nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Jadi, kita semua adalah pemerintah dan kita semua bekerja bersama dan Alhamdulillah ini babak baru. Harapannya nanti transportasi umum di Jakarta adalah transportasi umum yang kelas dunia. Ada quick win yang harus diwujudkan, penataan 3 plus 1 stasiun, tadi Tanah Abang, kemudian Sudirman, kemudian Senen, dan Juanda. Kemudian dalam waktu 6 bulan ini kita akan melakukan 3 studi, studi pengelolaan terintegrasi, studi TOD, dan studi pengembangan jaringan. Dan kemudian di akhir tahun kita akan melakukan amendement terhadap shareholder agreement yang kemudian mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan integrasi, tadi sudah disampaikan, dan pekerjaan pengembangan TOD, kira-kira itu yang akan dikerjakan. 51 persen MRT Jakarta, 49 persen PT KAI. Semua pihak berharap realisasi integrasi ini segera diwujudkan dalam waktu dekat, sehingga membawa kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan publik di masa yang akan datang. Widya Anggita, Rian Nurian Ningsi, Berita 1.